Kisah nyata takdir kehidupan seorang Muslim abangan. Agnes adalah sosok wanita Katolik taat. Setiap malam, ia beserta keluarganya rutin berdoa bersama. Bahkan, saking taatnya, saat Agnes dilamar Martono kekasihnya yang beragama Islam. Dengan tegas ia mengatakan, saya lebih mencintai Yesus Kristus daripada manusia. Ketegasan prinsip Katolik yang dipegang wanita itu menggoyahkan iman Martono yang Muslim. Namun jarang melakukan ibadah sebagaimana layaknya orang beragama Islam. Martono pun masuk Katolik, sekedar untuk bisa menikahi Agnes. Tepat tanggal 17 Oktober 1982, mereka melaksanakan pernikahan di gereja Ignatius, Magelang, Jawa Tengah. Usai menikah, lalu menyelesaikan kuliahnya di Yogyakarta. Agnes beserta sang suami berangkat ke Bandung. Kemudian menetap di salah satu kompleks perumahan di wilayah timur kota Kembang. Kebahagiaan terasa lengkap menghiasi kehidupan keluarga ini dengan kehadiran tiga makhluk kecil buah hati mereka. Yakni, Adi, Ica dan Rio. Di lingkungan barunya, Agnes terlibat aktif sebagai Jemaat Gereja Suryalaya, Buah Batu, Bandung. Demikan pula Martono, sang suami, selain juga aktif di gereja. Martono saat itu menduduki jabatan penting, sebagai Kepala Divisi Properti PT Telkom Cisanggarung, Bandung. Karena ketaatan mereka memegang iman Katolik, pasangan ini bersama beberapa sahabat seiman, sengaja mengumpulkan dana dari tetangga sekitar yang beragama Katolik. Mereka pun berhasil membeli sebuah rumah yang, disulap, menjadi tempat ibadah gereja. Uniknya, meski sudah menjadi pemeluk ajaran Katolik, Martono tak melupakan kedua orang tuanya yang beragama Islam. Sebagai manis festasi bakti dan cinta pasangan ini, mereka memberangkatkan ayahanda dan ibundanya Martono ke Mekah, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Hidup harmonis dan berkecukupan mewarnai sekian waktu hari-hari keluarga ini. Sampai satu ketika, kegelisahan menggoncang keduanya, Syahdan. Saat itu, Rio, si bungsu yang sangat mereka sayangi jatuh sakit. Panas suhu badan yang tak kunjung reda, membuat mereka segera melarikan Rio ke salah satu rumah sakit Kristen terkenal di wilayah utara Bandung. Di rumah sakit, usai dilakukan diagnosa, dokter yang menangani saat itu mengatakan bahwa Rio mengalami kelelahan. Akan tetapi Agnes masih saja gelisah dan takut dengan kondisi anak kesayangannya yang tak kunjung membaik. Saat dipindahkan ke ruangan ICU, Rio, yang masih terkulai lemah, meminta Martono, sang ayah, untuk memanggil ibundanya yang tengah berada di luar ruangan. Martono pun keluar ruangan untuk memberitahu Agnes iwal permintaan putra bungsunya itu. Namun, Agnes tak mau masuk ke dalam. Ia hanya mengatakan pada Martono, saya sudah tahu. Itu saja. Martono heran. Ia pun kembali masuk ke ruangan dengan rasa penasaran yang masih menggelayut dalam benak. Di dalam, Rio berucap, tapi udahlah, papa aja, tidak apa-apa. Pah hidup ini hanya satu centi. Di sana nggak ada batasnya. Sontak. Rasa takjub menyergap Martono. Ucapan bocah mungil buah hatinya yang tengah terbaring lemah itu sungguh mengejutkan. Nasihat kebaikan keluar dari mulutnya seperti orang dewasa yang mengerti agama. Hingga sore menjelang, Rio kembali berujar. Pah, Rio mau pulang. Ya, kalau sudah sembuh nanti, kamu boleh pulang sama papa dan mama, jawab Martono. Nggak. Saya mau pulang sekarang. Papa. Mama. Rio tunggu di pintu surga. Begitu. Ucap Rio. Setengah memaksa. Belum hilang keterkejutan Martono. Tiba-tiba ia mendengar bisikan yang meminta dia untuk membimbing membacakan syahadat kepada anaknya. Ia kaget dan bingung. Tapi perlahan Rio dituntun sang ayah. Martono. Membaca syahadat. Hingga kedua mata anak bungsunya itu berlinang. Martono hafal syahadat. Karena sebelumnya adalah seorang muslim. Tak lama setelah itu bisikan kedua terdengar. Bahwa setelah azan maghrib Rio akan dipanggil sang pencipta. Meski tambah terkejut. Mendengar bisikan itu. Martono pasrah. Benar saja. Tanggal 27 Juli tahun 1999. Persis saat sayup-sayup azan maghrib. Berkumandang Rio menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba jenazah Rio di rumah duka. Peristiwa aneh lagi-lagi terjadi. Agnes yang masih sedih waktu itu seakan melihat Rio menghampirinya dan berkata. Mah saya tidak mau pakai baju jas mau minta dibalut kain putih aja. Saran dari seorang pelayat muslim. Bahwa itu adalah pertanda Rio ingin disalatkan sebagaimana seorang muslim yang baru meninggal. Setelah melalui diskusi dan perdebatan di antara keluarga. Jenazah Rio kemudian dibalut pakaian. Celana dan sepatu yang serba putih kemudian disalatkan. Namun. Karena banyak pendapat dari keluarga yang tetap harus dimakamkan secara katolik. Jenazah Rio pun akhirnya dimakamkan di Kerkov. Sebuah tempat pemakaman khusus katolik. Di Cimahi, Bandung. Sepeninggal anaknya Rio. Agnes sering berdiam diri. Satu hari. Ia mendengar bisikan gaib tentang rumah dan mobil. Bisikan itu berucap. Rumah adalah rumah Tuhan dan mobil adalah kendaraan menuju Tuhan. Pada saat itu juga Agnes langsung teringat ucapan mendiang Rio semasa TK dulu. Mah. Mbo Atik nanti mau saya belikan rumah dan mobil. Mbo Atik adalah seorang muslimah yang bertugas merawat Rio di rumah. Saat itu Agnes menimpali celote si bungsu sambil tersenyum. Kok mamah ga dikasih? Mamah kan nanti punya sendiri. Jawab Rio. Singkat. Entah mengapa. Setelah mendengar bisikan itu. Agnes meminta suaminya untuk mengecek ongkos haji waktu itu. Setelah dicek. Dana yang dibutuhkan rep. Rp. 17.850.000. Dan yang lebih mengherankan. Ketika uang duka dibuka. Ternyata jumlah totalnya persis senilai rep. Rp. 17.850.000. Tidak lebih atau kurang sesen pun. Hal ini diartikan Agnes sebagai amanat dari Rio untuk menghajikan Mbo Atik. Wanita yang sehari-hari merawat Rio di rumah. Singkat cerita. Di Tanah Suci. Mekah. Mbo Atik menghubungi Agnes via telepon. Sambil menangis ia menceritakan bahwa di Mekah ia bertemu Rio. Si bungsu yang baru saja meninggalkan alam dunia itu berpesan. Kepergian Rio tak usah terlalu dipikirkan. Rio sangat bahagia di sini. Kalau mama kangen. Berdoa saja. Namun. Pesan itu tak lantas membuat sang ibunda tenang. Bahkan Agnes mengalami depresi cukup berat. Hingga harus mendapatkan bimbingan dari seorang psikolog selama enam bulan. Satu malam saat tertidur. Agnes dibangunkan oleh suara pria yang berkata. Buka Al-Quran Surat Yunus. Namun. Setelah mencari tahu tentang Surat Yunus. Tak ada seorang pun temannya yang beragama Islam mengerti kandungan makna di dalamnya. Bahkan setelah mendapatkan Al-Quran dari sepupunya. Dan membacanya berulang-ulang pun. Agnes tetap tak mendapat jawaban. Garis bawah. Mau Tuhan apa sih? Garis bawah protesnya setengah berteriak. Sembari menangis tersungkur ke lantai. Dinginnya lantai membuat hatinya berangsur tenang. Dan spontan berucap, Astagfirullah. Tak lama kemudian. Akhirnya Agnes menemukan jawabannya sendiri di Surat Yunus ayat 49. Garis bawah. Katakan tiap-tiap umat mempunyai ajal. Jika datang ajal. Maka mereka tidak dapat mengundurkannya dan tidak pula mendahulukannya. Beberapa kejadian aneh yang dialami sepeninggal Rio. Membuat Agnes berusaha mempelajari Islam lewat beberapa buku. Hingga akhirnya wanita penganut Katolik taat ini berkata, Ya Allah terimalah saya sebagai orang Islam. Saya tidak mau diislamkan oleh orang lain. Setelah memeluk Islam, Agnes secara sembunyi-sembunyi melakukan salat. Sementara itu, Martono, suaminya, masih rajin pergi ke gereja. Setiap kali diajak ke gereja, Agnes selalu menolak dengan berbagai alasan. Sampai suatu malam, Martono terbangun karena mendengar isak tangis seorang perempuan. Ketika berusaha mencari sumber suara, betapa kagetnya Martono saat melihat istri tercintanya, Agnes, tengah bersujud dengan menggunakan jaket, celana panjang dan syal yang menutupi aurat tubuhnya. Loko mamah salat, tanya Martono, maafkan saya, pah, saya duluan, papa saya tinggalkan, jawab Agnes liri. Ia pasrah akan segala resiko yang harus ditanggung, bahkan perceraian sekalipun. Martono pun akhirnya kembali ke Islam. Sejak keputusan sang istri memeluk Islam, Martono seperti berada di persimpangan. Satu hari, tanggal 17 Agustus tahun 2000, Agnes mengantar Adi, putra pertamanya untuk mengikuti lomba azan yang diadakan Panitia Agustusan di lingkungan tempat mereka tinggal. Adi sendiri tiba-tiba tertarik untuk mengikuti lomba azan beberapa hari sebelumnya. Meski ia masih katolik dan berstatus sebagai pelajar di SMA Santa Maria, Bandung, Martono sebetulnya juga diajak ke arena perlombaan, namun menolak dengan alasan harus mengikuti upacara di kantor. Di tempat lomba yang diikuti 33 peserta itu, Gang Sarah Harjo, psikolog Agnes, berpesan kepada Adi, niatkan suara azan bukan hanya untuk orang yang ada di sekitarmu, tetapi niatkan untuk semesta alam. Ujarnya, hasilnya, suara azan Adi yang lepas nan merdu, mengalun syahdu, mengundang keheningan dan kehusukan siapapun yang mendengar, hingga bulir-bulir air mata pun mengalir tak terbendung, basahi pipi sang ibunda tercinta yang larut dalam haru dan bahagia. Tak pelak, Panitia pun menobatkan Adi sebagai juara pertama, menyisihkan 33 peserta lainnya. Usai lomba Agnes dan Adi bersegera pulang, tiba di rumah. Kejutan lain tengah menanti mereka. Saat baru saja membuka pintu kamar, Agnes terkejut melihat Martono, sang suami, tengah melaksanakan salat. Ia pun spontan terkulai lemah di hadapan suaminya itu. Selesai salat, Martono langsung meraih sang istri dan mendekapnya erat. Sambil berderai air mata, ia berucap liri, Mah, sekarang papa sudah masuk Islam. Mengetahui hal itu, Adi dan Ica, putra-putri mereka pun mengikuti jejak ayah dan ibunya, memeluk Islam. Perjalanan panjang yang sungguh mengharu biru, keluarga ini pun akhirnya memulai babak baru sebagai penganut muslim yang taat. Hingga kini, esok, dan sampai akhir zaman. Insya Allah, Pak Martono SH beliau dulu waktu di Rutelkom zamannya Pak Cacuk, bertugas sebagai Kasekper, Ka Inditor, Kadif Property. Setelah kembali muslim beliau mewakafkan 7 hektar tanahnya untuk pesantren Baitul Hidayah di Bandung. Subhanallah, Allah Maha Penyanyang kepada hambanya. Kisah nyata ini tolong di-share sebagai bagian dawah kita. Jangan berhenti di tangan Anda. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar.